Ini semua aku lakukan demi kebahagiaan Bapak Bapak gak boleh tahu kalau aku sebenarnya gak mau menikah dengan Pak Gunawan Tapi karena Bapak sudah mengiakan dan menerima lamaran Pak Gunawan waktu malam itu Aku tidak bisa berbuat apa-apa Bagaimana Pak Gunawan, sudah bisa kita mulai acara hijab koburnya? Iya-iya, silahkan Pak Panghulu, silahkan dimulai Ya Allah, harus kemana lagi aku mencari pekerjaan Sudah kesana kesini aku cari pekerjaan Tapi gak ada yang mau menerima aku bekerja Yang cuma lulusan SMA Kalau kayak gini terus gimana caranya aku bisa membiayai pengobatan Bapak Sedangkan Bapak harus terus-terusan berobat Ya Allah, kenapa engkau menimpakan semua cobaan ini kepada aku ya Allah Loh, Pia, kamu dari mana? Kamu kenapa? Kok sedih gitu sih? Eh, Anya, enggak, aku gak apa-apa kok Ini aku habis cari-cari kerja nih Kamu sendiri baru selesai kuliah Iya, aku baru selesai kuliah Kamu belum jawab pertanyaan aku Kamu kenapa nangis kayak gini, Pia? Aku cuma sedih aja, Anya Kenapa hidup aku susah terus? Kenapa juga aku gak bisa kayak anak-anak lain Yang bisa lanjut kuliah mengajar cita-citanya Sedangkan aku harus bergelut dengan kerasnya dunia ini Ditambah lagi, aku harus menghidupi Bapak aku yang lagi sakit keras sekarang Kamu harus kuat ya, Pia Aku yakin kamu kuat melewat ini semua Terus sekarang kamu udah dapet pekerjaannya Nah, itu dia masalahnya, Anya Udah hampir tiga hari ini Aku sudah muter-muter cari kerja Kesana kemari Tapi hasilnya sama Aku belum dapet kerja Ya ampun, Pia Pia Ujian hidup kamu berat juga Mungkin kalau aku jadi kamu nih Aku gak bakal sanggup dan kuat deh kayaknya Oh iya, aku baru ingat Di komplek dekat rumah aku lagi cari asisten rumah tangga Kalau kamu mau, kamu coba deh ngelamar ke sana Siapa tau masih ada lowongan Tapi gak apa-apa kan jadi asisten rumah tangga kamu, Pia Yang bener kamu, Anya Masih ada gak? Aku boleh minta gak alamat lengkapnya? Kalau untuk masih adanya atau enggaknya Aku kurang tau ya, Pia Tadi aku lewat sana sih Masih ada di tempel di pagar rumahnya gitu Nanti untuk alamatnya aku WA-in ya ke kamu deh Iya, Anya Makasih ya sekali lagi Anya buat informasinya Sekarang mah yang ada di pikiran aku mah Mau kerja apapun itu Yang penting aku bisa hasilin uang Buat bapak aku berobat Pokoknya aku bakal lakuin apapun, Anya Iya, Pia Yaudah nanti kita lanjut lagi ya ngobrolnya Di dalam angkot Sekarang yuk kita naik angkot Angkotnya udah dateng tuh Iya, Anya, ayo Kamu sudah pulang, nak Gimana? Kamu sudah dapat pekerjaan? Belum, Pak Pia belum dapat kerjaan Maafin Pia ya, Pak Harusnya bapak yang minta maaf sama kamu, Pia Harusnya juga bapak gak sakit-sakitan kayak gini, nak Harusnya bapak yang membiayai kamu Bukan kamu yang membiayai bapak Maafkan bapak ya, nak Maafkan bapak Udah ah, bapak apaan sih? Bapak gak boleh ngomong kayak gitu Lagian, Pak Pia ikhlas kok cari uang buat bapak Dan Pia mohon Bapak jangan punya pikiran kayak gitu lagi ya, Pak Sekarang yang terpenting Bapak harus sehat dan sembuh Yaudah, kalau kayak gitu sekarang Pia siapin makan ya buat bapak Bapak tunggu sebentar ya di sini Iya, Pia Sekali lagi terima kasih ya, nak Wah, ini rumahnya besar banget ya Kira-kira masih ada gak ya pekerjaan yang dibilang anyang kemarin Permisi, Pak Bu, permisi Cantik sekali gadis ini Aku baru lihat gadis muda secantik dan semanis ini Mau cari siapa ya? Maaf, Pak Saya mau bertanya Apa betul di sini lagi membutuhkan pekerja buat asisten rumah tangga? Iya, benar sekali Apa kamu tertarik? Iya, iya, Pak Iya, saya tertarik dan mau bekerja di sini Baiklah, kamu bawa CV atau berkas yang saya harus lihat tidak? Iya, bawa kok, Pak Bawa Oke, good Kalau gitu silahkan masuk ke dalam Nanti saya jelaskan di dalam Gadis ini benar-benar cantik Saya gak bisa berhenti menatap senyum manisnya Ya, ya, bagus, bagus Saya sudah dengar tujuan kamu ingin bekerja di sini tadi Dan saya juga sudah melihat CV yang kamu bawa ini Kalau begitu Kamu bisa mulai bekerja sekarang ya Untuk masalah gaji Kamu saya bayar tiap bulannya 8 juta Kamu setuju? Apa, Pak? 8 juta, Pak Iya, Pak Iya, saya setuju, Pak Kalau gitu silahkan Kamu mulai bekerja sesuai yang tadi saya instruksikan ya Baik, Pak Baik Terima kasih, Pak Terima kasih Sudah menerima saya bekerja di sini Ini kok, Pak Gunawan baik banget ya sama aku Padahal kan aku baru kerja sama Pak Gunawan Terima kasih ya, Pak Bapak sudah mau antar saya pulang ke rumah segala Maaf, Pak Maksud Bapak apa ya? Maaf ya Bukan saya bermaksud macam-macam sama kamu atau gimana Saya ini bukan tipe orang yang suka basa-basi Dari awal saya melihat kamu Dan sampai kamu menceritakan semua kehidupan kamu Saya jadi simpati Dan saya ini ingin mendikahi kamu Saya akan bicara langsung sama orang tua kamu sekarang juga Kamu tenang aja Untuk masalah kehidupan saya jamin Dan saya akan pastikan kamu dan Bapak kamu akan hidup enak dan mewah Serta kesehatan Bapak kamu akan saya tanggung semua Ya Allah, gimana ini? Apa yang harus aku lakukan, Ya Allah? Apakah ini semua adalah jalan takbir yang kau berikan untukku? Maaf, Pak Saya nggak bisa menjawab ini sekarang Kita lihat apa kata Bapak saya aja ya, Pak nanti Dan kalau Bapak memang berniat berbicara sama Bapak saya Sekarang juga saya akan ikut keputusan dari Bapak saya itu Baiklah, kalau gitu Berarti jawaban kamu ini akan menentukan nasib Bapak kamu ke depannya Kita lihat saja nanti Iya, Pak Gunawan Dan jika Bapak saya setuju Saya pun akan setuju menikah dengan Bapak Oke, baiklah, kalau gitu Ini semua aku lakukan demi kebahagiaan Bapak Bapak nggak boleh tahu Kalau aku sebenarnya nggak mau menikah dengan Pak Gunawan Tapi karena Bapak sudah mengiakan Dan menerima lamaran Pak Gunawan waktu malam itu Aku tidak bisa berbuat apa-apa Bagaimana Pak Gunawan? Sudah bisa kita mulai acara hijab kok bulunya? Iya, iya silahkan Pak Panghulu silahkan dimulai Saudara Gunawan saya nikahkan saudara Gunawan yang berusia 76 tahun Dengan adik Fia berumur 22 tahun Dengan emas kawin 100 kg emas dibayar tunai Saya terima nikah dan kawinnya Via binti Sugi dengan emas kawin 100 kg emas batangan dibayar tunai Gimana para saksi? Sah Alhamdulillah, dengan begini Bapak Gunawan sudah sah dan resmi menjadi suami adik Fia ya Bapak Aku mau berangkat golf dulu ya Iya mas, hati-hati ya di jalan Ya Allah, sampai kapan aku harus bertahan dengan keadaan seperti ini? Walaupun aku tinggal di dalam rumah mewah, apapun serba ada di sini Tapi hati ini merasa kosong Mas Gunawan juga tidak pernah benar-benar menganggap aku ada Yaudah lah, kalau gitu aku masuk ke dalam rumah Oh, jadi kamu istri barunya papi saya ya Kamu tahu, saya ini anak satu-satunya papi Gunawan Saya datang ke sini karena saya sudah lulus kuliah di luar negeri Saya akan menetap di sini Jadi kalau tujuan kamu hanya merebut harta papi saya Kamu harus hati-hati mulai dari sekarang Karena saya tidak akan tinggal diam Mengerti kamu Ya Allah, sekarang apa lagi ini ya Allah Kau mendatangkan orang lain yang mempitnahku tanpa tahu apa permasalahan yang sebenarnya Rian, mau kemana kamu? Duduk dulu Kamu sudah tahu belum wanita ini siapa Rian? Ya, aku sudah tahu Pih Kenapa emangnya? Dia itu ibu sambung aku kan? Bagus, kalau kamu sudah tahu Hormati dia karena dia itu istri papi Fia, besok mas Mau pergi ke luar kota untuk beberapa minggu Kamu baik-baik di rumah sama Rian ya? Iya mas Yaudah, kalau gitu aku beresin bekas makan ini dulu ya Nanti abis itu aku siapin baju-baju kamu mas Iya Fia, aku tunggu di kamar ya Jangan harap kamu bisa mendapatkan harta dan uang papi sedikitpun Ngerti kamu? Saya gak akan biarkan itu Sudah cukup omong kosong kamu ini ya Rian Asal kamu tahu Aku mau menikah dengan papi kamu itu karena orangtuaku sedang sakit Dan papi kamu yang meminta buat aku jadi istrinya Ngerti kamu? Aku sudah muak dengan tuduhan yang kamu kasih ke aku ya Kalau kamu mau ngadu ke papi kamu Silahkan Aku gak takut sama sekali Apa bener ya ucapan Fia itu? Apa aku gak salah dengar ya? Kutumen, pagi-pagi kamu udah datang kesini Fia Iya pak, mas Gunawan lagi pergi keluar kota udah beberapa minggu ini Jadi daripada aku gak ada kegiatan di rumah Mending aku temenin bapak disini Ternyata Fia tidak bohong ya Aku masih bersalah nih jadinya sama dia Loh, Rian Ngapain kamu disini? Boleh aku bicara sebentar sama kamu Pak, bapak masuk dulu ya pak Pia mau bicara dulu sebentar sama Rian Siapa dia nak? Udah, nanti aja ya Pia jelasinnya Jadi seperti itu Rian Karena orangtuaku butuh biaya Terpaksa orangtuaku menerima lamaran dari papi kamu Dan aku gak ada niat sedikitpun Menginginkan harta papi kamu Rian Iya, aku percaya sekarang Fia Aku sudah membuktikannya dengan mata kepala ku ini Maafin aku ya Eh, eh, maaf, maaf Fia Bukan maksud aku seperti itu sama kamu Maaf ya Aku yang harusnya minta maaf sama kamu Rian Dengan semua kejadian ini Dan juga cerita kamu itu Hatiku jadi tergerak Fia Aku akan bilang ke papi nanti Kalau kamu tidak pernah mencintai papi Aku bakalan buat kamu bahagia lagi Fia Terima kasih Rian Terima kasih Rian, Fia Apa-apaan kamu ini ya? Apa yang kalian lakukan di belakang saya? Harusnya papi malu Fih Memanfaatkan kelemahan orang Dan mengiming-imingnya dengan uang Diam kamu Rian Papi Bukan Nian jadi anak durhaka ke papi Tapi Rian Cuma gak mau papi merampas kebahagiaan dengan cara seperti ini Fia gak bahagia sama papi Harusnya papi sadar itu Diam kamu Rian Pergi kalian semua dari hadapanku Pergi Baik Rian akan pergi dari sini Eh Fia kita pergi dari sini Kita mau kemana Rian? Dasar anak gak tau diri kamu Rian Jangan pernah kamu kembali menginjakan kaki ke rumah ini lagi Ngetih kamu Kamu ternak aja Fia Aku bakal membawa kamu pergi jauh dari kota ini Kita susun ke bagian kita disana Setelah masa idahmu lewat Aku akan menikahimu Terima kasih Rian Kamu sudah mengembalikan keceriaanku lagi Terima kasih Rian Terima kasih Sub indo by broth3rmax